Pertama mungkin tidak keperhatan, tentu dengan nilai, tentu dengan nilai yang... Rencana dibongkarnya sejumlah lapak pedagang di Ruko Tanah Merah Nunukan Utara oleh pengelola Ruko PT Sinar Cerah. Akhirnya sampai kerapat dengar pendapat atau RDP di kantor DPRD Nunukan pada Jumat 24 September. Namun belum ada solusi yang didapatkan. DPRD Nunukan pun mengembalikan persoalan tersebut ke pemerintah daerah untuk diselesaikan secara teknisnya bersama pengelola. Perwakilan pedagang kaki lima, Narutama mengatakan, pihaknya memang berharap diberikannya solusi terhadap persoalan yang dihadapi. Apalagi saat ini masa pandemi sedang berlangsung tentunya berdampak kepada semua aspek. Solusi yang diharapkannya pun tentunya bukan pemindahan jika memang akan dilakukan pembongkaran. Seperti alasan PT Sinar Cerah yang mengatakan akan mengembalikan fungsi Ruko untuk pembongkaran. Sangatlah tidak logis. Kemudian jika kawasan Ruko dikatakan kumuh karena keberadaan pedagang kaki lima, pembinaan siap diterima pedagang kaki lima untuk dilakukan penataan. Jadi kami mohon minta pada Ibu Haji untuk membatalkan kirim surat ke Benda jika harus pindah ke lingkar. Mungkin solusi yang agak bagus, kan di belakang lapak itu ada bangunan, bangunan baru. Mungkin di situ lebih bagus, karena kalau di lingkar itu sudah ada yang punya, masing-masing sudah ada. Sudah ada namanya itu yang dapat bagian-bagian. Sementara itu, perwakilan PT Sinar Cerah Joko mengatakan, pihaknya memang punya rencana membersihkan area pedagang kaki lima untuk mengembalikan fungsi daripada Ruko di Tanah Merah tersebut. Tujuannya semata-mata untuk mempercantik lokasi, sehingga akan menarik minat masyarakat menyewa Ruko. Ia pun mengaku jika mendapat keluhan dari masyarakat yang tidak bisa melihat Ruko karena memang terkesan kumuh. Untuk itu, pihaknya ingin mengembalikan fungsinya secara utuh. Sementara terkait permintaan pembinaan, Joko menegaskan pihaknya tidak punya kewenangan sampai ke perlakuan pembinaan para pedagang kaki lima. Kami ini memanah-manah kembali, memanah-manah kembali, memanah-manah fungsinya. Nah, masalah kewenangan untuk membina mereka itu bukan kewenangan kami. Bukan kewenangan kami, Ruko. Kami tidak punya hak untuk membina apa-apa, bukan kewenangan kami. Jadi kalau memang itu ada dari di peserta kapol, kemudian di perdagangan, atau operasi, di dalam lebih berpenang, tak mau buat silakan. Ruko Aditya melaporkan.